Pemirsa sebelum dimulainya masa kampanye pemilu 2024 yaitu pada 28 November Satpol PP Kota Bandung mengklaim akan terus menertibkan alat peraga kampanye bahkan pihak minus 4 masa kampanye penertiban akan melakukan serentak bersama Bawaslu, Panwaslu dan aparat kewilayahan. Ditemui di Balai Kota Bandung, Kepala Satpol PP Kota Bandung Rasdian menyatakan pihaknya terus melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK sebelum 28 November 2023 yang ditetapkan sebagai awal berlakunya masa kampanye pemilu 2024. Menurutnya sebelum penertiban pihaknya sudah memberikan pemberitahuan agar pihak pemasang menertibkan sendiri APK yang telah dipasang. Jika tidak ditertibkan, pihaknya akan menjadikan APK tersebut sebagai barang bukti. Rasdian pun mengungkapkan pada hak min 4 masa kampanye pihaknya akan menertibkan APK serentak bersama aparat kewilayahan Bawaslu dan Panwaslu. Kita itu masih lanjut. Jadi sebelum tanggal 28 November sekarang, ya kita lakukan penertiban. Jadi nanti yang nanti serentak kita lakukan bersama-sama dengan kewilayahan artinya kasih telah tipe kecamatan itu hamil 4 nanti serentak. Jadi semua 30 kecamatan kita melakukan penertiban APS-APK yang memang kita juga ada pendampingan dari Bawaslu, ya kota Bandung. Nanti dia hadir. Yang kemarin juga hadir di visi pencegahan, ya sudah hadir. Nanti juga kita hadirkan juga seperti itu. Berdasarkan perda yang telah ditetapkan di kota Bandung, APK tidak boleh ditempel, dipaku, atau dipasang di tengah median jalan hingga dipasang di antara dua pohon yang diikat karena estetikanya yang tidak bagus.